Akibat banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan omset disebabkan COVID-19 mengibatkan 98 orang terkena pemutusan hubungan kerja. Imbas COVID-19 sudah merambat ke seluruh sektor perekonomian. Saat ini sudah banyak perusahaan seperti hotel mengalami penurunan omset karena masyarakat dari luar daerah enggan untuk berpergian dan menginap di hotel-hotel terkait adanya COVID-19. Di kota Lubuklinggau, terdata 98 orang sudah melapor ke Dinas Ketenaga Kerjaan kota Lubuklinggau karena di PHK. Dari perusahaan tempat mereka bekerja, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja kota Lubuklinggau, Termizi Taufik menyebutkan ada 400 perusahaan yang sudah terdata di kota Lubuklinggau. Tetapi, untuk saat ini hanya ada beberapa perusahaan yang sudah melapor karena mengalami penurunan omset akibat COVID-19. Tetapi, alasan dari pihak perusahaan merumahkan karyawannya hanya sementara. Untuk data realnya, kalau jumlah perusahaan di kota Lubuklinggau ini kan sebanyak 400. Nah, tapi yang melapor itu adalah tidak bisa kami sebutkan, tapi ada beberapa perusahaan yang mengalami PHK, tapi mereka alasannya dirumahkan. Nah, istilahnya dirumahkan di sementara. Mbak yang telahir ini, Mbak. Rajab, Silampari TV, melaporkan.